Jika kita hidup sekedar hidup, maka kera di hutan juga hidup. Jika kita bekerja sekedar bekerja, maka kera di hutan juga bekerja. Tentu sangat banyak sekali makna yang tersirat di dalam ungkapan ini. Kalau kita bicara tentang kera, kita ingat satu kisah yang sangat unik sekali Bapak Ibu. Kisah ini dari negara Afrika sana. Bagaimana kera-kera ditangkap dengan mudah oleh penduduk Afrika untuk diperjual belikan bahkan untuk dikonsumsi. Bapak Ibu, di Afrika sana para penduduk melakukan penangkapan terhadap kera-kera ini dengan metoda yang cukup unik. Metodanya adalah bagaimana penduduk tadi menyediakan wadah yang tutupnya cukup dimasuki oleh tangan kera dan di dalamnya itu dimasukkan yang namanya kacang. Kera ketika dia mendapatkan atau mencium bau kacang, dia sangat antusias untuk segera mengambilnya. Tanpa peduli, sang kera memasukkan ke tangannya ke dalam lubang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Dia mengambil, mengais yang namanya kacang dan akhirnya di dalam mengenggamannya. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah mengenggam kacang, sang kera tidak bisa menarik tangannya keluar. Kenapa? Karena media tidak bisa, media lubang tadi tidak bisa meloloskan tangannya untuk keluar Bapak Ibu. Semakin dia kuat, kuat, kuat untuk menarik. Sementara dia juga tidak mau melepaskan yang namanya kacang yang ada di dalam mengenggamannya. Karena dia tidak mau kehilangan kacangnya. Dia berusaha terus. Namun akhirnya dia terperangkap di situ. Apa makna dari gampang terperangkapnya kera-kera di Afrika dengan metode diberi umpan dengan kacang tadi? Banyak kita yang juga terperangkap dengan pola pikir yang ada Bapak Ibu. Yang mana ketika kita bekerja hari ini, seakan-akan sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Padahal terkadang kita belum sesungguhnya mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan persoalan tidak bersyukur. Tetapi betapa banyak orang-orang ditawarkan begitu peluang besar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang dia dapatkan sekedar yang ada dalam mengenggamannya hari ini. Mereka malah membiarkan, mereka malah mengejek, mereka malah menolak mentah-mentah. Ah ini bisnis apa? Ah ini peluang apa? Ah ini MLM ya? Banyak sekali alasan yang hanya mempertahankan yang ada di dalam menggaman seperti baratnya kacang yang ada di tangan kera tadi. Banyak orang terperangkap, pola pikir mereka yang ada sekarang, mereka merasa telah ya terpenuhi. Dan tetapi, begitu banyak orang mengubur impian mereka, sesuatu keinginan lebih mereka, tetap terperangkap dalam peluang pikir. Seperti layaknya cerita yang kita sampaikan tadi.